Halo guys, kembali lagi di Nodan Al Family Channel. Pada vlog kali ini, sekarang kita akan staycation di Semarang ya guys. Tempat kita menginap kali ini unik sekali guys. Namanya adalah Jayanti Host guys. Konsep dari bangunan di sini adalah natural heritage industrial ya guys. Walaupun tempatnya tidak terlalu besar, tapi berkarakter banget loh guys. Sangat terasa seperti di rumah sendiri. Terdapat juga Jayanti Cafe yang mempermudah kita untuk mencari makan guys kalau lapar. Di samping itu, harganya sangat bersahabat guys. Ramah di kantong. Semoga vlog ini bisa memberikan gambaran kepada kalian ketika kalian memutuskan untuk menginap di sini atau mencari tempat menginap sesuai dengan yang kalian inginkan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tonton videonya sampai habis. Dan iklannya jangan di skip. Hahaha. Halo guys, akhirnya kita sudah sampai di Semarang. Dan ini adalah staycation dadakan yang tidak direncanakan. Karena perjalanan dari Jawa Timur ke Jakarta sangat melelahkan. Akhirnya kita beristirahat dulu di Semarang. Kemudian kita browsing mencari penginapan di Semarang. Dan akhirnya dapat guys. Dari beberapa rekomendasi yang pernah menginap di sini, skornya oke guys. Jadi kita pilih Jayanti Host tempat kita staycation hari ini. Akhirnya kita sudah sampai guys. Jika kita sampai, Semarang sedang hujan guys. Sekarang kita berada di parkirannya. Kita naik ke atas untuk check-in ya guys. Guys, sekarang kita berada di lobby Jayanti Host. Tepatnya di bawah rumah Joglo, kas Jawa Tengah. Kesan antik suasana retro jaman dulu sangat kental sekali di lobby ini guys. Dan juga kita disambut taman yang asri dan sangat terawat guys. Terdapat dua tipe kamar. Yaitu tipe kamar modern dan tipe kamar retro. Untuk kret harga tipe modern antara 600 sampai 800 ribu rupiah. Untuk kamar tipe retro harganya lebih mahal guys. Antara 800 sampai 1 juta rupiah. Karena kamarnya lebih besar. Di Jayanti Host ini bersebelahan dengan Jayanti Kitchen & Coffee. Jadi kita bisa makan dan nongkrong-nongkrong di sini guys. Untuk menu sangat bervariasi. Cocok sekali untuk ganjal perut guys. Halo guys, kembali lagi di Nodan Alvimuli Channel. Pada vlog kali ini kita akan staycation di Jayanti Host, Semarang. Yang dimana hotel ini sangat unik sekali dan juga asri sekali. Pertama kita masuk dulu ke kamarnya langsung guys. Guys, kret harga di hotel ini adalah 400 sampai 800 ribu rupiah. Karena kita masuk di high season atau peak season. Tahun baru kita dapat di kret harga 800 ribu rupiah. Nah, ini guys kamarnya. Langsung aja ya guys. Jadi, kita mendapatkan lemari. Nah, ini lemarinya guys. Tapi kosong guys. Tidak ada kulkasnya atau berangkasnya ya. Dan ini tempat kalian menggantungkan baju. Kamarnya juga tidak terlalu luas ya guys. Kalian bisa lihat di sini guys. Jadi, kamu bisa bobo. Betul guys. Di sini Al bisa bobo nih. Jadi, ada kursi kecil di sini. Untuk dua orang lah ya. Plus, kita mendapatkan TV. Dan juga ada... Ada wifi-nya atau... Nah, oke guys. Ini bukan tempat wifi. Tapi buat TV cable ya. Sama TV kurang lebih 29 inch. Plus, lampu belajar dan meja kerja. Oke. Dan... Kita buka dulu guys. Nah, ada terasnya guys. Di teras ini. Di teras ini. Ada... Dua bangku. Dua bangku dan satu meja. Iunya ini guys. Iunya adalah perkebunan. Tapi, sepertinya... Di depan itu ada urban farming ya. Jadi, tapi di depan... Di kebunnya belum jadi banget. Nah, seperti ini guys. Nampakannya. Ada... Ada juga loh. Ini daun patah tulang guys. Jadi, tiap kamar itu AC-nya beda-beda. Kita diberikan AC split. Bukan AC sentral ya. Nah guys. Nah. Plus, ada penutup pintunya ya. Ya. Penutup pintunya guys. Nah, ini kamarnya guys. Nah, tempat tidurnya. Di sisi kiri-kanan. Ada lampu. Penerangannya cukup oke. Plus, tempat tidurnya bagus banget. AC-nya merek... Apa ini? Daikin. Daikin ini... Sepertinya... Setengah PK guys. Ya. Daikin itu kan AC-nya dingin banget guys. Plus... Kita masuk ke bedroom-nya ya. Nah. Di bedroom. Pertama kali adalah... Terdapat shower guys. Dan juga ada water heater-nya. Ini kerang-kerangnya memang tidak terlalu besar. Tapi cukup kuning. Ini industrial banget. Ya. Hotel ini industrial banget. Sorry guys. Bukan hotel. Apa? Host... Homestay ini... Homestay ini industrial banget. Ada jendela yang tebus pandang langsung ke kamar kita. Ini bisa ditutup juga. Ada washtubel-nya. Dan juga... Kita diberikan... Kaca ya guys. Nah. Plus... Di Jaya washtubel ini. Kita diberikan... Sikat gigi. Dua sikat gigi. Buka guys. Nah ini guys. Dua sikat gigi. Sabun. Sabun dan sampu ada di sini guys. Sabun, sampu dapet. Sour. Nah. Dan juga guys. Ini yang belum... Belum kita... Kita diberikan... Satu, dua... Dua buah handuk. Tiga buah handuk guys. Ada tiga buah handuk. Mantap banget. Biasanya cuma dua ya. Oh. Gak ada lagi guys. Dan... Ada minuman. Kalian tidak diberikan air mineral... Kemasan. Tapi... Diberikan langsung minuman. Go green guys. Go green. Plus juga... Teko pemanas. Dua gelas. Muk. Serta... Gula. Garam. Kopi dan teh. Guys. Itu aja yang bisa... Saya informasikan... Untuk fasilitas yang terdapat di kamar... Jayanti House Semarang. Kita akan lihat lagi... Fasilitas yang lain yang terdapat di... Guest House ini. Oke guys. Sekarang kita akan review... Tiga hal yang paling krusial banget. Kebersihan, kerapihan, dan keramah tamahan pegawai. Pertama kita mulai dari kebersihan. Homestay ini sangat bersih dan terawat sekali guys. Untuk kerapihan semuanya tertata dengan sangat baik juga guys. Terakhir adalah... Pegawai disini ramah-ramah guys. Dan face response sekali. Jika kita bandingkan dengan budget yang kita keluarkan... Kan worth it sekali guys. Overall tempat ini keren. Dan kita suka staycation disini. Terima kasih. Terima kasih. Halo guys. Sekian vlog staycation kita di Jayanti House Semarang. Semoga vlog ini bisa memberikan gambaran kepada kalian... Ketika kalian memutuskan untuk staycation disini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih.